Hai Sobat Imatalki, welcome to Imatalki Research Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh tingkat pengetahuan terhadap efektivitas tindakan pencegahan demam berdarah denji di Sumatera Selatan pada tahun 2024 Sebelum itu, kalian tau gak sih apa itu DBD? Penyakit demam berdarah denji atau yang sering kita sebut dengan DBD adalah infeksi virus yang disebabkan oleh virus denji yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti DBD memiliki gejala awal seperti demam tinggi, nyari sendi dan otot, serta ruam yang dapat muncul setelah beberapa hari Gejala ini seringkali mirip dengan infeksi virus lainnya, sehingga diagnosis dini menjadi tantangan Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai gejala klinis DBD adalah kunci untuk penanganan yang cepat dan efektif Dari segi morfologi, virus denji termasuk ke dalam keluarga Flaviviridae Virus ini memiliki struktur berbentuk bulat dengan diameter sekitar 50 nanometer yang dikelilingi oleh membran lipid yang mengandung glikoprotein Pada penelitian, terdapat 4 serotek virus yang masing-masing memiliki karakteristik genetik dan antigenik yang berbeda Perbedaan ini penting karena infeksi dengan satu serotek tidak memberikan kekebalan jangka panjang terhadap serotek lainnya Dan meningkatkan risiko terjadinya dinji berat pada infeksi berikutnya Mengapa edukasi terkait DBD itu penting? Edukasi kesehatan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang DBD Program-program sosialisasi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tindakan pencegahan Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam program edukasi kesehatan secara signifikan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang DBD dan mengurangi angka kasus yang terjadi Selanjutnya, hasil penelitian tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan DBD di Sumatera Selatan Penelitian pertama Penelitian pertama di Stikas Budi Mulia Sriwijaya menunjukkan bahwa mayoritas tindakan pencegahan demam berdarah denji atau DBD tergolong kurang baik Hal ini disebabkan oleh lebih dari sebagian besar responden yang mayoritasnya adalah mahasiswa yang belum pernah mendapatkan edukasi yang lebih mendalam tentang pencegahan DBD Penelitian kedua Penelitian kedua dilakukan pada ibu rumah tangga di Indralaya dan didapatkan 71,4% hasil bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan yang buruk tentang pencegahan DBD Maka dari itu, perlu edukasi lebih lagi tentang pencegahan DBD Penelitian ketiga di UPTD Puskesmas Tanjung Baru pada tahun 2021 didapatkan hasil 70,1% responden tidak melakukan upaya pencegahan DBD Hasil ini menunjukkan pentingnya peningkatan pengetahuan dan keterlibatan kader jumantik dalam mendukung upaya pencegahan DBD di masyarakat Penelitian keempat Di kota Lubuk Linggau didapatkan hasil bahwa kelompok dengan pengetahuan baik lebih sedikit mengalami kejadian DBD dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan rendah Pengetahuan tentang pemberantasan sarang nyamuk atau PSN juga berpengaruh terhadap kejadian DBD Studi ini menekankan perlunya peningkatan akses informasi kesehatan di wilayah kota Lubuk Linggau Penelitian kelima Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang baik berkolerasi positif dengan tindakan pencegahan yang efektif dan penurunan kejadian DBD Serta dapat mengurangi tingkat kecemasan pada pasien Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pencegahan DBD masih sangat rendah Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi serta edukasi mengenai pentingnya program 3M Yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang Keterlibatan kader kesehatan dan posyendu juga sangat penting dalam pemantauan serta edukasi kepada masyarakat Masyarakat yang telah teredukasi terbukti lebih efektif dalam menerapkan tindakan pencegahan sehingga dapat membantu menekan angka kasus DBD Oke, thank you for watching dan sampai jumpa sobat imatauki Bye-bye